Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Stravis bertemu kembali bersama saya Kang Ahro dalam program Inspirasi Bersama Kang Ahro Kali ini saya tidak sendirian saya ditemani oleh sahabat saya dan sekaligus idola saya barangkali dengan Teh Indri Indri Alvis terkenalnya dan di hari ini kita akan bersama-sama berbagi pengalaman dan juga akan saling sharing bagaimana menginspirasi rekan-rekan teman-teman sahabat stravis dimanapun untuk peluang bisnis UKM yang bisa go internasional Assalamualaikum Teh Indri Alhamdulillah sehat Teh Selalu semangat ya saya lihat Teh Indri ini aktivitasnya sangat padat dan baru kali ini bisa saya ajak untuk kita sama-sama sharing di Inspirasi Bersama Kang Ahro ya Teh Indri pertama saya mungkin ingin tahu detil dulu ini Teh Indri seperti apa yang saya tahu ya sebegitu banyak Teh Indri mungkin dengan segala aktivitasnya saat ini saya dengar juga Teh Indri sudah sudah mulai go internasional dan kali ini kita akan mengangkat bagaimana UKM ini sekarang sudah berubah image ingin go internasional seperti apa silahkan Teh Alhamdulillah Kang Ahro terima kasih atas undangannya terima kasih atas kesempatannya disini saya diundang untuk bisa sharing bisnis kepada semua teman-teman UKM mungkin terutama karena awalnya kita juga UKM pernah kali Alhamdulillah Kang Ahro Alhamdulillah Kang Ahro Albi sendiri kita sudah ada di dunia fashion muslim kami sudah eksis di 17 tahun 17 tahun subhanallah ya bukan waktu saat yang singkat itu ya perjalanannya perjalanan yang panjang jatuh bangun pernah kita lalui iya tapi itu selama kita masih punya semangat yang Kang Ahro bilang iya kenapa ke Indonesia selalu semangat itu kuncinya apapun di dalam hidup menurut saya tidak hanya dalam bisnis yang penting kita masih punya semangat insya Allah pasti akan ada jalan oke seperti itu masalah UKM untuk bisa go internasional nah ini yang mau saya sharingkan ke teman-teman bukan hal mudah Kak Ahro iya kita bisa diakui produk kita jangankan di dunia internasional iya iya di market lokal pun bukan hal mudah satu produk bisa diterima oleh pasar oke iya begitupun Albi Albi kita bukan fashion yang mengikuti trend gitu trend tapi ada sesuatu yang beda Pak betul makanya kenapa Albi bisa bertahan 17 tahun karena kita yang menciptakan trend market sendiri iya itu itu yang dikatakan tadi sudah pernah di trend yang embordir itu ya betul embordir handmade 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 jadi bordir handmade di sini tuh kita tidak hanya sekedar jual produk Kang Ahro tapi kita ada nilai ada nilai yang mungkin produk kita bisa berbeda dengan yang lain tidak hanya dari sisi produknya tapi dari cara proses pembuatan produknya iya iya sehingga boleh diceritakan prosesnya seperti apa iya 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 karena, ya balik lagi ya memang China itu hebat dia memang merubah mesin itu menjadi murah, sangat murah karena speknya itu dipisah-pisah jadi ada mesin hornelinya saja mesin tik rantainya saja sehingga ya pengerjaannya lebih mudah karena harganya yang murah kita memang mesin tapi bukan komputer yang mengerjakan ada skill orang manualnya betul, manual, tetap orang yang ngerjain kenapa dibilang aku begitu pede menggembur-gemburkan bahwa hal disitu adalah border and made karena pengerjaannya bukan komputer orang yang ngerjainnya ini yang mau saya cerita jadi memberdayakan orangnya itu ya dan orang-orangnya pun mengaruh itu tadi proses pembuatannya kenapa penuh dengan nilai kalau menurut aku sendiri ya dan ini salah satu mungkin daya jual kami itu karena bukan orang yang tiba-tiba langsung bisa nge-bordir jadi ini kebanyakannya adalah ada belajar dulu proses belajar dulu santri-santri yang mereka putus sekolah tapi kan hidup harus argot jalan terus argot jalan terus ya argot jalan terus gimana caranya kita membuat mereka tetap punya penghasilan mungkin bisa jadi mereka di atas UMR secara gaji nah itu kita training mereka kita latih mereka kurang lebih 3 bulan Pak Haro untuk bisa naik di home living di kerudung di scrub jadi udah banyak sekali produk variannya produk kita tidak hanya di baju saja dan itu prosesnya itu yang membuat kita ini orang untuk bisa membuat ini tuh prosesnya panjang loh tidak hanya sebulan 2 bulan 6 bulan untuk bisa dibilang skillnya bisa naik produk untuk layak jual dan itu teteh lakukan semuanya untuk orang-orang yang di sekitar teteh ya betul salah satunya adalah kebetulan keluarga kami adalah pesantren di Tasik jadi keluarga kami pesantren di Tasik jadi orang-orang yang sudah putus sekolah pun tetap bisa punya penghasilan kita berikan pembelajaran skill dan itu alhamdulillah kan sekarang banyak yang berkembang jadi mengembangkan kemitraan juga ya Alhamdulillah jadi gak usah lagi lah orang-orang dari kampung ke kota biarkan mereka memang pendidikannya dari kita nanti kita mitrakan mesin wah kita kasih mesin sangat menginspirasi sekali ya tapi tahan dulu teh biar semua pada penasaran ya dan kita tik dulu kita setelah yang berikut ini